Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya pemirsa otom jawa ofisial dimanapun anda berada, senang sekali rasanya saya bisa dikembali menyapa anda, menemani waktu ruang anda, membahas beri hal primbon dan otom. Sahabatku semuanya, pusaka koib adalah pusaka yang tidak memiliki wujud nyata, tidak bisa dipegang ataupun dilihat. Maka dari itu bukan sembarang orang bisa terpilih menjadi wadah tempat dari pusaka koib bersemayam. Biasanya orang-orang terpilih ini memiliki spiritual yang luas dan kepribadian yang baik. Dalam primbon jawa disebutkan setidaknya ada tiga weton yang memiliki pusaka koib dalam tubuh mereka. Lantas siapa saja weton yang memiliki pusaka koib tersebut. Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini baik-baik dan jangan lupa klik subscribe, like dan share channel ini. Untuk weton yang pertama yaitu Sabtu Kliwon. Dalam kitab primbon jawa disebutkan bahwa Sabtu Kliwon mempunyai jumlah neptu 17. Jumlah neptu weton Sabtu Kliwon berasal dari Sabtu 9 dan Kliwon 8. weton ini berada di bawah naungan lintang pakindangan. Sosok orang dengan weton kelahiran Sabtu Kliwon adalah pribadi yang cermat dalam pindahkan. Mereka juga punya kerenggan hati, suka mengalah, sabar, dan mampu membawa orang lain ke arah yang lebih baik. Selain itu, weton ini juga adalah pribadi yang melas asih kepada orang lain. Kekurangan dari sosok weton ini adalah suka membantah, tidak suka perintah, terkadang angkuh dan juga marah tulis untuk diajak berdamai. Mereka pemilik weton Sabtu Kliwon disebut mempunyai watak orang putih. Orang dengan weton ini juga punya kemampuan spiritual yang besar. Karena sifat dan watak dari weton inilah pusaka goib mau menyatu dengan dirinya. Meton ini adalah pemegang dua kekuatan cakra, yaitu cakra mahkota bumi dan cakra mahkota langi. Kedua cakra tersebut masing-masing berelemen tangan. Karena itulah, weton ini memiliki elemen tangan ganda. Dari hal-hal tersebut, weton ini memiliki daya spiritual dan energi kehidupan yang besar. Sehingga, weton ini sangat cocok menjadi wadah dari pusaka goib. Kemudian yang kedua yaitu weton Jumat Kliwon. Neptune weton Jumat Kliwon adalah 14. Dimana jumlah Neptune weton ini berasal dari Jumat 6 dan Kliwon 8. Dengan jumlah tersebut pula, menempatkan weton ini di bawah naungan lintang udang. Orang-orang dengan kelahiran Jumat Kliwon adalah sosok pribadi yang hangat. Mereka juga adalah orang yang sangat mempesona dan bisa menjadi pengayong orang lain. Sosok pelahiran weton ini juga memiliki pendirian yang sangat tegas dan punya sifat daskasih. Kekuatan yang dimiliki oleh weton ini berasal dari kedua cakranya yaitu Ajna Bumi dan Cakra Mahkota Langit. Kedua cakra tersebut masing-masing disimbolkan dengan elemen air dan tanah. Dari perpaduan kedua cakra tadi, akan memberikan weton ini kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu kekuatan spiritual dan ilmu. Karena itu, jangan hirang jika Jumat Kliwon sering dijadikan waktu untuk melakukan ritual. Selain itu, hal tersebut juga adalah alasan pusaka goib bisa masuk dan menjadi satu kesatuan dengan tubuh pemilih weton. Kemudian weton yang ketiga atau yang terakhir yaitu Rabu Kliwon. Jumlah netu weton Rabu Kliwon menurut perimbun Jawa adalah 15. Jumlah netu weton ini berasal dari Rabu 7 dan Kliwon 8. Weton ini menurut perimbun Jawa berada di bawah naungan Lintang Tiwotiwo. Disebutkan dalam perimbun Jawa, weton ini memiliki kedekatan spiritual dengan sang pencipta. Karena itulah sosok weton ini mampu menahan atau menghindari dan menjauhi segala kudaan. Sosok pemilih weton ini juga mempunyai hati yang sangat tangguh. Dia tetap berpegang rap pada prinsip kebaikan. Watak baik dari weton ini adalah sangat menyadari bahwa apa yang dimiliki oleh weton ini adalah semuanya titipan Tuhan. Hal itulah yang kemudian membuat sosok ini menjadi pribadi yang ikhlas dan senang bersedekah. Pribadi dari weton kelahiran ini mampu membuat orang lain memperhatikannya. Perangnya yang menawan membuat pribadi weton ini selalu disenangi oleh banyak kawan. Sosok orang kelahiran ini juga adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Kekuatan rapu kliwon berasal dari perpaduan dua cakra yaitu cakra jantung bumi dan cakra mahkota langit. Kedua cakra tersebut masing-masing disimbolkan dengan elemen api dan tanah. Dari kombinasi kedua kekuatan cakra tersebut maka akan timbul dua kekuatan besar yang terpendam. Kekuatan besar yang terpendam itu adalah spiritual dan cinta kasih. Karena itulah disebutkan bahwa weton ini sangat cocok untuk menjadi wadah dari pusaka koib. Karena dari beberapa hal tersebut pusaka koib akan menyatu dengan buku weton ini. Sahabatku semuanya dimanapun anda berada demikianlah 3 weton yang bisa menjadi wadah dari pusaka koib. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.